Alhamdulillah Bagaimana Pak, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah 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 Bagaimana Pak, kabarnya? Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mbak Mbak Edy Wulyadi, rekan-rekan media yang saya banggakan bahwa pada saat pengaparan tadi sempat saya utarakan tentang legalitas Ijimah Ulama dan tokoh nasional ketiga menyikapi kecualian pilih pres 2019 yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, istimewa ulama yang dilakukan pada hari ini, itu jelas diindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada fasal 28 D. Tentang kebebasan, kemerdekaan, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dan tidak sampai di Undang-Undang Dasar, sebagainya menghasilkan posisional, juga dalam Undang-Undang Organik, dalam Undang-Undang 39, tahun 1999, tentang asasi manusia, Dan juga ada ratifikasi atas hak-hak civil dan politik. Undang-Undang itu, kesemuanya ini, tidak ada yang mengatur tentang norma hukum harangan terhadap Ijimah Ulama dan termasuk apapun yang dihasilkan dari Ijimah Ulama itu. Fenomena yang berkembang, pencipa ulama ini dikatakan oleh pihak pemerintah dapat memicu masa, memicu katakan pengerakan masa. Kita takhli, sekarang pengerakan masa ini dalam segala bentuk aspeknya, itu ada pengerakan masa. People power juga terkait dengan pengerakan masa. Tetapi, people power yang diwajarakan oleh Bapak Amin Rais, itu juga dirindungi oleh Undang-Undang Dasar. Dirindungi juga oleh Undang-Undang tentang menyatakan kemerdekaan berpendapat di muka umum. Dirindungi oleh Undang-Undang Hak Adjasi Manusia. Dan dirindungi, diakui dalam deklarasi universal tentang hak adjasi manusia. Jadi, kalaupun people power itu diselenggarakan, itu bukan merupakan pembuatan terjelah, bukan merupakan pembuatan maupun hukum, dan pastinya bukan merupakan pembuatan pidana. Ada pun terkait dengan meresakan peruntutan, dilakukannya disqualifikasi terhadap pasangan calon. Nomor 1, itu juga diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, tentang pembuatan umum. Tepatnya di Pasar 460 dan Pasar 463. Sepanjang pelanggaran administrasi dalam hal, kata cara, prosedur, dan mekanisme itu, terjadi secara terstruktur, sistem artif, dan masif, yang merugikan pasangan calon lain. Bawasun dapat memberikan putusan disqualifikasi terhadap pasangan calon tertentu, dan kemudian diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, sekali lagi, saya tegakkan bahwa tidak ada kaitan antara ichi maulama, dan kalaupun ada penguatan masa, penguatan masa dengan diistilahkan people power, kedua itu adalah bukan merupakan pembuatan pidana, dan dapat dibintakan pertemuan pidana. Keduanya, gerasah secara profesional, tidak ada norma hukum yang menarang, dibenarkan, diakui oleh peraturan benar-benar. Azasnya adalah kebolehan, sesuatu yang tidak ditarang, azasnya adalah kebolehan. Jadi, ikut perolong adalah mengacu kepada azas kebolehan, tidak ada arahnya, dalam peraturan benar-benar. Sementara itu saja, Pak Rizmahir. Terima kasih, Dr. Kaya Ramadhan. Akhirnya, kita dengarkan papanan dari pakar hukum yang lainnya, Haji Munaman Esra. Tadi ada oleh-oleh bagus dari sesi dua yang baiknya langsung dari pakarannya. Nanti, Pak Pak Rizmahir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sesi saya berdua, Dr. Abdul Mahirahir Madhan, itu menyampaikan tentang kajian hukum. Jadi, mekanisme yang bisa ditemukan dalam proses pemilu, terutama khususnya bilpres, terkait dengan berbagai macam kecurangan yang ada. Jadi, kita fokus tadi adalah mengenai berbagai macam kecurangan. Karena di sesi sebelumnya tadi itu ada paparan dari narasumber dua orang, salah satunya Dr. Khusman Maria, itu adalah memamparkan modus-modus kecurangannya dan celah-celah kecurangan yang bisa dimanfaatkan dari aspek hukum yang tersedia. Sudah dipakar kecurangan itu sekarang, sesi tadi saya dengan Dr. Abdul Mahirahir itu menjelaskan langkah-langkah hukum apa yang bisa dilakukan. Dr. Abdul Mahirahir Ramadan tadi menerangkan, sesuatu yang tadi sudah disampaikan, saya berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, itu ada lebih kurang lima mekanisme penyelesaian. Jadi mekanisme penyesalan yang pertama Misalnya mekanisme melalui Saluran etik Disebut sengketa etika Itu terkait apa? Terkait dengan misalnya Perilaku penyelenggara pemilu Yang ini KPU maupun bawah selu itu sendiri Yang tidak netral Yang tidak profesional Yang tidak kompeten Nah itu dilaporkan ke DKPP Dalam hal ini BPR Saya dengar sedang melakukan kajian itu Kemudian mekanisme yang kedua itu adalah Sengketa pidana Sengketa pidana itu adalah terkait dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan pidana Yang diatur Aspek-aspek pidananya misalnya Pelanggaran waktu kampanye Kemudian menggunakan identitas palsu Menghalangi orang untuk memilih Bahkan sampai ketika kemandi politik Nah itu juga Yang dihukum adalah orang Dan itu saluran hukumnya adalah gak keundu Penegak hukum terpadu Penegak hukum terpadu Dimana ada bawah selu Ada kejaksaan Ada kepolisian Ada kejaksaan Dan ke pengadilan Ujungnya Tapi itu yang dihukum adalah orang per orang Kecuali Kecuali Apa namanya Tindakan pidana ini Bisa kita buktikan Sebagai tindakan pidana yang Direncanakan secara Terstruktur, sistematis, dan masif Maka itu akan masuk Ke wilayah pelanggaran yang namanya Terstruktur, sistematis, dan masif Nah itu pidana Yang ketiga itu adalah Sengketa yang disebut dengan Sengketa Apa Administrasi Sengketa administrasi ini Itu terkait dengan Sengketa Misalnya keputusan-keputusan KPU Yang dianggap Tidak memenuhi Aspirasi atau tidak sesuai Dengan tata pemberitaan yang baik Maka penyelesaiannya itu adalah Melalui saluran pengadilan data usaha negara Nah itu Sengketa administrasinya seperti itu Kemudian juga Yang keempat tadi itu adalah Yang saya jelaskan Mengenai sengketa hasil Sengketa hasil pemiliu Yang keempat Sengketa hasil pemiliu itu Penyelesaiannya adalah Ke Makama Konstitusi Nah yang terakhir Yang apa namanya Makama Konstitusi itu tidak mengadili proses Tapi mengadili sengketa Dan yang digugat pun adalah KPU Putusan KPU tentang hasil akhir Kepetetapan akhirnya Nah yang kelima Itu adalah Yang disebut dengan Sengketa proses Nah sengketa proses ini Terkait dengan berbagai macam kecurangan Ya Nah kita sudah dapatkan data Di sesi sebelumnya Berbagai macam kecurangan Yang itu Terjadi di banyak tempat Karena dia terjadi di banyak tempat Maka bisa dikategorikan Sebagai kecurangan yang bersifat Masif jadinya Nah kemudian Kecurangan itu Apa namanya Sifatnya sistematis juga Apa itu sistematis Salah satunya Kecurangan itu terjadi Di seluruh tahapan Tahapan itu Baik itu tahapan Pra Hari pencoblosan Hari pencoblosan Maupun pasca hari pencoblosan Jadi penghitungan Dan sampai keperantapan Itu banyak sekali Ada orang yang meladikan C3 Ada C1 Ada C1 yang diganti Nah itu semua tahapan itu Terjadi pelancaran Itu disebutnya sistematis Jadi artinya sudah direncanakan Sedemikian rupa Sehingga semua tahapan itu Peluang-peluang untuk melakukan kecurangan Itu dilakukan Nah kemudian terstruktur Terstruktur itu apa? Terstruktur itu artinya Dia memiliki satu organisasi komando Untuk melakukan kecurangan itu Nah karena kita nilai tadi Berdasarkan masukan di sisi sebelumnya Ada pelanggaran yang Terstruktur sistematis Dan masif tadi Maka itu menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 Terutama pasal 463 Maka itu saluran penyelesaiannya Diadukan kepada Bawaslu Nah Bawaslu mesti memeriksa Dan memutuskan Apabila diketahui Berdasarkan ayat satunya Kecurangan-kecurangan tersebut Selama proses itu Baik proses sebelum hari H Pada hari H Dan setelah hari H itu Demikian Apa Dibisa kita buktikan TSM tadi Terstruktur sistematis dan masif Maka salurnya itu adalah Bawaslu Kemudian Bawaslu memutuskan Dan KPU Kemudian Mengeksekusi putusan itu Jadi Bawaslu memutuskan Ya sejak 14 hari diadukan Dia harus memeriksa Kemudian Bawaslu melakukan proses pemeriksaan Tentu saja yang Melaporkan itu dipanggil Nanti setelah itu Bawaslu memutuskan Bahwa ini terbukti Adalah Terstruktur sistematis dan masif Maka dengan putusan itu Ya Bawaslu menyatakan Pasangan calon Yang melaksanakan itu Yang melakukan kecurangan itu Itu akan terkena Sanksinya Menurut ayat 4 Dan ayat 5 nya itu Adalah diskualifikasi Pembatalan calon Kalau dalam bahasa undang-undangnya itu Ada pembatalan pasangan calon Ya Itu sanksi yang terberat Pembatalan pasangan calon Dalam bahasa sehari-hari Kita kenal itu adalah Diskualifikasi Nah jadi Sekarang Diskusinya Mengarah kepada Upaya-upaya kita Adalah melalui saluran hukum Ya Jadi Gerakan yang disebutkan Gerakan umat tadi ini Itu adalah Gerakan untuk mendorong Dalam mekanisme Yang disediakan oleh Undang-undang pemilu Ya Jadi apa yang disebut dengan People power itu adalah Gerakan masa Untuk mendorong Supaya Bawaslu Menggunakan Kewenangannya Supaya Membuktikan Memeriksa Berbagai macam Kecurangan Yang terstruktur Sistematis dan masif Sehingga Tuntutan kita sekarang Mengarah kepada Pembatalan pasangan Calon Yaitu Pembatalan pasangan Calon Itu sesuai Mekanisme undang-undang Itu bukan Perbuatan pidana Itu bukan Tindak pidana Itu bukan Makar Itu tidak Konstitusional Itu sangat Konstitusional Legal formal Ya Kenapa masyarakat Kita perlukan Kita mendorong Supaya Ya boleh saja Masyarakat itu Apa Ikut Mendampingi Ikut Melaporkan Ikut Memperkuat Dugaan-dugaan Kecurangan Yang terstruktur Sistematis dan Masif tadi Jadi Yang kita mau Tegaskan Siapapun Yang menyatakan Gerakan Masa Itu adalah Apa namanya Impositional Makar Ini justru Orang Yang tidak Paham Dengan Mekanisme Hukum Di Indonesia Jadi itu Yang saya Mau Tegaskan Dan Kita Tuntut Tanya Jelas Adalah Disqualifikasi Pas Demikian dari saya Terima kasih Terima kasih Haji Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke silahkan Bukti-bukti KMK Di samping Memang Secara Secara Kerasa Dan juga Secara Korma Kepada bawah Baik Kalau Pembuktian Apa itu Terstruktur Justru Itu lebih Gampang Dibuktikan Karena apa Karena Kita Bisa Melihat Bagaimana Aturan Dibuat Bagaimana Apa namanya Keputusan Keputusan Dari struktur Pihak Penyelenggara Ya Dengan Berkomunikasi Dengan salah satu Pasangan Calon Itu justru Bisa kita Buktikan Dari situ Terstruktur Jadi Terstruktur Ini adalah Mengadopsi Dari Unsur-unsur Pelanggaran Azari Manusuri Yang berat Sebetulnya Dan itu Sudah pernah Kita lakukan Dan Insya Allah Kita memiliki Bukti tentang Itu Cuma Buktinya Apa Nah Disini Tentu saja Strateginya Kita Tidak Mungkin Kita Engkak Tapi Kalau Ditanyakan Apa Kita memiliki Bukti Kita Memiliki Bukti Tentang Itu Dan Kita Sekarang Terus Bekerja Mengumpulkan Itu Nah Pertanyaannya Sekarang Siapa Yang Melaporkan Kita Tentu saja BPN Dalam hal ini Saya sebutkan Kemudian Apakah Akan Ke MK Nah Itu Tentu saja WN-nya Bukan kami Menentukan Itu WN-nya Dari Pasangan Calon Untuk Bukan Kami Tidak Berwenang Untuk Menjawab Tentang Apakah KM KM Lagipula Prosesnya Masih Panjang Tanggal 22 Menter Penetapan KPU Nasional Jadi Tidak Bisa Kita Jawab Sekarang Dan Selain Tidak Bisa Kita Jawab Saya Jawab Atau Kami Jawab Di Sini Karena Kami Bukan Pihal Yang Perwenang Untuk Menjawab Tentang Apakah KM KM Kemudian Kita Meminta Input Data Termasuk Data-data Kecurangan Itu Yang Kita Lakukan Sekarang Ini Selain Langsung Sesi 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 Sesi